Pemirsa memperingati hari pahlawan 10 November, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beserta puluhan pejuang veteran menggelar upacara peringatan di atas KRI Banda Aceh. Dalam acara rutin tahunan ini, secara simpolis dilakukan prosesi tabur bunga ke laut. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan bersama TNI Angkatan Laut dan sejumlah keluarga pahlawan serta veteran menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November. Upacara digelar di atas kapal Republik Indonesia Banda Aceh 593 yang berlayar di wilayah perairan Teluk Jakarta. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertindak sebagai inspektur upacara yang digelar di atas dek utama kapal perang. Menurut Zulkifli, momentum Hari Pahlawan adalah waktu yang tepat untuk merendungkan kembali semangat perjuangan para pahlawan untuk menjadi dasar dalam membangun bangsa. Dukungan Pilpres boleh beda, partai boleh beda, tapi ingat merah putih kita sama. Merah putih kita satu, kita saudara negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi momentum Hari Pahlawan, mari kita perkuat persatuan. Saya juga mengajak teman-teman para politisi, para politik, ayolah politiknya itu politik kebangsaan, politik persatuan. Jadi harus punya ide bahwa kita itu harus bersatu untuk menegakkan. Ini, kalian ini yang pangkat-pangkat ini hasil karya perjuangan 4549. Tuh, saya senang sekali diadakan upacara ini mengenang. Kita jangan lupa bahwa kita berjuang-perjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan di atas KRI Banda Aceh diakhiri dengan prosesi tabur bunga oleh para veteran, keluarga pahlawan, dan tamu undangan yang dipimpin oleh Ketua MPR RI. Dari Jakarta, Wisnu Di Harja, Seprio Donali, INews, melaporkan. Terima kasih.